Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kuliah ilmu ajib Pertama ini kita akan membahas Asma ya rohmanirohim Babila kita secara rutin membaca Ya rohmanirohim 100 kali setiap selesai Melaksanakan sholat wajib Akan terpelihara dari kealpaan Kelalean dan terhindar dari sifat keras kepala Dan barang siapa yang membaca ya rohim Sepanjang 100 kali setelah sholat subuh Miscaya dia akan mendapatkan kasih sayang Dari semua makhluk Masyarakat simpati dan menghormati kepadanya Tidak akan mengalami kesulitan Untuk mendapatkan pekerjaan dan rejeki Dan bila anda membaca ya rohim Sepanjang 700 kali Lalu anda sebut nama orang yang anda sayangi Anda cintai insya Allah Orang itu akan mencintai anda dengan sepenuh hati Ini dilakukan di tengah malam setelah sholat sunnah hajat